Hai baik untuk melanjutkan video saya yang kemarin tentang tone control alesis ini dimana di video saya yang sudah saya upload kemarin itu saya menyinggungnya bahwa ada yang perlu diperhatikan secara khusus pada tone control ini agar ketika diterapkan dengan sebuah power amplifier hasilnya bisa bekerja dengan baik karena jika tidak maka jangan heran jika ketika anda memakai tone control ini hasil suaranya seperti terkesan serak tidak loss dan kayak ngecebel gitu ya jadi yang saya maksud tersebut adalah perihal supply tegangan untuk tone control ini gimana disini tertera tegangan yang disarankan adalah 12-25 volt saya yakin kebanyakan orang dengan alasan yang klasik yaitu agar lebih awet pasti lebih memilih memberikan tegangan 12 volt untuk tone control ini memang yang bener tone control tidak membutuhkan tegangan dan arus listrik yang terlalu besar tapi yang perlu diperhatikan adalah supply tegangan yang masuk ke rangkaian tone control ini secara garis besar dibagi atau dicapang menjadi dua jalur dengan pembagi dua buah resistor bentar ini nilainya berapa ya 1k kalau tidak salah jadi sumber tegangan dari sini ini melewati resistor 1k ini kemudian jalur ini khusus untuk mensuplai tone control di sisi sini kemudian jalur yang satu lagi ini melalui resistor ini khusus untuk mensuplai dua AC yang berfungsi sebagai equalizer di blok sebelah sini nah dengan adanya dua resistor 1k di bagian ini dimana fungsi dari resistor ini selain sebagai pembagi dia juga berfungsi sebagai penurun tegangan maka jika seumpama anda mensuplai tone control ini dengan tegangan 12 volt misalnya maka setelah melewati masing-masing resistor ini tegangannya akan turun menjadi separuh bahkan lebih yang artinya baik tone control ataupun blok equalizer ini hanya memperoleh suplai tegangan separuh dari tegangan yang mereka butuhkan sebagai syarat agar komponen terutama komponen aktif bisa bekerja sebagaimana mestinya maka jangan heran jika ternyata tone control ini hasil suaranya agak serak dan terkasan tidak plong atau loss suaranya jadi koyok apa ya koyok ngempet gitu suaranya bro nah solusinya adalah jika memang mensuplai dengan tegangan sebesar 12 volt DC maka perkecil kedua resistor ini misal menjadi 220 Ohm atau 100 Ohm atau bisa juga anda lepas kedua resistor ini kemudian jumper baik pakai kawat ataupun kabel seperti ini ya contohnya ini adalah cara pertama yang dimaksudkan agar tegangan 12 volt dari PSU yang masuk ke tone control ini tidak lagi diturunkan oleh masing-masing resistor tadi cara kedua jika tanpa melepas kedua resistor tadi tentu saja dengan memberikan suplai tegangan lebih besar dari 12 volt sekurang-kurangnya adalah 15 volt 18 volt dan seterusnya tapi kalau 15 volt kayak menurut saya masih terlalu kecil bro ya usahakan 18 volt ke atas sampai 25 volt atau ini yang disarankan kan 25 volt yang maksimal lalu ambil tegangan dari mana segitu bukannya ekstra trafo rata-rata cuma 12 volt untuk ekstra trafo saya sarankan sebaiknya cuma untuk suplai kipas dan speaker protector jika memang pakai speaker protector ya untuk tone control dan sejenisnya Anda bisa menambah trafo secara terpisah atau bisa juga suplai tegangannya Anda ambilkan dari PSU utama amplifier lalu bagaimana jika PSU utama amplifier lebih besar atau lebih gede dari 25 volt maka perbesar nilai kedua resistor ini lebih dari 1k jadi misalnya anda PSU anda memakai 45 volt DC maka gantilah kedua resistor ini dengan nilai dengan nilai 2k2 atau 2k7 atau dengan nilai yang lebih besar lagi seperti 3k3 atau 4k7 jika tegangan PSU utama amplifier anda lebih dari 65 volt DC dan saya sarankan untuk juga mengganti transistor ini ya bro untuk tegangan di bawah 32 volt DC anda bisa pakai seri transistor BD139 kemudian untuk tegangan di atas 32 volt DC anda bisa pakai seri MCE atau seri KSE340 atau pakai TIP31 atau TIP41 juga boleh tapi posisi kakinya antara basis kolektor dan emitternya berbeda dengan transistor yang saya sebutkan tadi terakhir jika anda memutuskan memberikan suplai dari PSU utama amplifier sebaiknya elko ini juga diganti dengan voltase yang lebih besar di sini kan bawahnya 470 mikro 25 volt nah sebaiknya ganti dengan yang voltasenya minim 50 volt untuk amannya terus apalagi ya kayaknya sudah cukup ya bro jika dengan cara ini masih ada kendala pada tone control ini maka kemungkinan besar penyebabnya adalah ada satu atau lebih komponen lain yang memang kondisinya sudah rusak komponen pertama yang perlu dicek adalah transistor ini biasanya terutama mengecek apakah output tegangan dari transistor ini benar keluar 12 volt atau masih terlalu kecil atau justru sebaliknya lebih dari 12 volt yang mengindikasikan bahwa transistornya short selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati